Alhamdulillah Masih dengan tema kita, waktu-waktu terbaik untuk setiap sholat. Nah, sebelum lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita, kita saksikan yuk tayangan yang berikut ini. Ibu, Subhanallah ngapain ibu di sini? Ngapain ih? Malah main umpet-umpet tanpa petak umpet ibu ngapain? Ibu. Takut kenapa? Ibu salah, salah tempat ngumpetnya. Kenapa? Padahal ada di belakang ibu. Masya Allah kasih tepuk tangan dulu dong. Ya Allah ya Tuhanku. Itu yang bikin konten ada-ada aja dibilangnya sholat tahajud tapi belakangnya terang banget ya. Itu bikin kontennya siang-siang ya. Habib, Afwan Bip mau tanya nih Bip. Masya Allah. Kalau ngomongin sholat tahajud itu adalah sholat paling indah. Waktu paling indah kita berbicara kepada sang pecipta. Nah bener gak sih Bip waktu terbaiknya itu adalah jam 1 malam atau jam 2 malam. Bagi yang belum biasa habis sholat isa boleh gak sih langsung sholat tahajud tanpa tidur dulu atau harus gimana sih Bip? Minta usiahnya. Akhir Ustaz Maulana. Siapa orang. Yang dia memahami nikmatnya sholat tahajud. Allah Tabaraka Allah Ta'ala. Allah Azzawajalla turun ke langit dunia yang pertama pada setiap malamnya. Hingga sisa sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir. Kapan waktu sepertiga malam terakhir? Kapan sih waktu malam? Malam itu bukan maghrib startnya. Malam itu startingnya di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Kalau sepertiga malam berarti 8, 9, 10. Itu malam pertama. Yang kedua 11, 12, 1. Jam 1 belum tahajud. Kapan masuk tahajud? Berarti 2, 3, 4. Jam 2 mulainya. Atau 1.30. Jam 2 itu start. Atau jam 2 kurang 15 itu mulai. Itu masuklah sepertiga malam. Yakni waktu yang paling afdol. Sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajab. Kapan lagi waktu mustajab dalam hadis Rasulullah? Sampai waktu subuh itu mustajab. Jadi 1 menit atau 2 menit atau 5 menit sebelum ajan subuh. Itu masih waktu mustajab. Masih waktu untuk berdoa kepada Allah. Munajat kepada Allah. Tapi waktu yang terbaik adalah kira-kira jam 2 sampai jam 3. Itu waktu terbaik. Itu yang dikatakan bahwasannya pas sepertiga malam awal. Yang memberikan keberkaan dan ridaanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berdoa kepada aku kata Allah, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada aku, aku akan kasih. Dan siapa yang meminta ampunan kepada aku, aku beri kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadisnya Rasulullah, siapa orang yang bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan iman dan taqwanya. Maka Allah kabulkan daripada setiap permohonannya. Karena apa? Karena Rasulullah s.a.w bangga kepada umatnya yang gemulail. Allah pun rila kepada hambanya. Dan memamerkan kepada malaikatnya. Ini hamba Allah yang taat. Ini umatnya Nabi Muhammad yang taat. Yang tidak pernah luput, yang tidak pernah lepas. Giamulail. Dan bahkan dijelaskan bahwasannya. Rasulullah s.a.w senang, bahagia, gembira. Janganlah kamu seperti fulan min fulan. Yang dulu dia gemulail, tapi sekarang dia tidak gemulail. Subhanallah, Masya Allah. Bip, tapi kalau kita latihan dulu sebelum tidur boleh Bip? Enggak harus tidur atau harus tidur Bip? Sholat tahajud itu adalah tidur. Kalau tidak tidur dia hajat. Tapi dia tetap dikatakan kiamulail. Kalau dia bangun dan dia sholat sepertiga malam. Oh gitu, Masya Allah Bip. Terima kasih kasih tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa. Ustadz Molana. Ya. Boleh dong sekarang kita masuk ke Ustadz bertanya. Kami menjawab. Silahkan Ustadz. Silahkan maaf tangan kiri Ustadz. Tadi katanya yang paling cerewet jamaah dari siapa tadi? Bu Warni. Bu Warni namanya? Tapi orang yang cerewet itu bukan karena dia cerewet. Tapi karena? Tapi karena ada yang temenin cerewet. Siapa itu? Siapa temennya? Tunjuk di sampingnya. Oh temennya Bu Warni berarti nih. Namanya ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Castini. Dari Majelis Nurul Fala. Ke Cipir Blanko. Ke Camat Losari, Gawasan Brebes. Brebes. Bu kenal gak sholat? Mengkoda sholat, sholat koda? Kenal? Kenal. Bu kapan bagusnya orang bayar sholat koda sholat? Gimana? Mengkoda sholat Bu. Kapan? Habis sholat. Oh iya. Habis sholat wajib gitu ya? Oh iya. Tumpu tangan dulu dong. Pinter dia. Ustaz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Emang sebenernya waktu mengkodok sholat itu kapan sih? Dan artinya dari mengkodok sholat itu sendiri itu artinya apa? Mohon tak usiahnya. Iji Nabi dan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaih sidina Muhammad wa alaih sidina Muhammad. Pembahasan kita hari ini bagus banget. Waktu yang terbaik untuk duha. Waktu yang terbaik untuk tahajud. Waktu yang terbaik untuk sholat taubat. Maka kalau ditanya kapan waktu terbaik mengkoda sholat? Koda itu membayar. Bayar sholat yang terlewat waktunya. Contoh ketiduran. Terbangun. Waduh. Aku belum sholat. Berarti dia sholat. Subuh tapi pakai kodaan. Bukan adaan. Ada alillahi ta'ala. Tapi diganti jadi koda alillahi ta'ala. Kapan dilakukannya? Segera. Tuh, dua, tiga. Segera. Jangan tunda-tunda. Kalau ingat lakukan. Contoh macet banget. Baru tiba di rumah. Aduh tadi kita di mobil sampai ada sholat yang terlewat. Maka kita sholat di waktu yang bukan waktunya. Maka disebutlah sholat koda. Ibu. Ibu terbaring di rumah sakit. Beberapa hari aku tidak sholat ini. Baru ibu bisa bayar. Itu boleh. Atau mungkin mohon maaf tanpa menggurui. Ada baiknya kalau kita ke tanah suci. Apa salahnya kita koda-koda sholat kita. Betul tidak? Bumpun kita ada di tanah suci. Bayangkan satu kali sholat. Sampai yang seratus ribu kali kalau di Mekah. Seribu kali kalau di Madinah. Apa salahnya? Kita ambil duduk-duduk itikap emak. Eh aku sholat koda ah. Supaya apa? Jangan sampai ada sholat kita waktu remaja, ibu-ibu, waktu gadis. Banyak sholat yang terlewat. Cuman pada ketentuan sholat koda. Dia diharamkan sengaja melewatkan. Ah nanti aja kalau saya ke Mekah. Iya kalau ke Mekah. Nanti aja deh aku koda aja biar ada di dalam. Tidak boleh sengaja mengumum koda sholat. Itu hukumnya haram. Nah koda sholat itu kalau tidak sengaja. Atau karena alasan syari. Contoh orang lagi operasi. Itu kan gak bisa tinggalin operasinya. Udah masuk waktu sholat tapi gak bisa. Kalau ditinggalkan meninggal ini. Atau anestesi. Anastesi kan dia nungguin sampai berapa jam. 8 jam 12 jam dia nungguin anestesi itu. Maka dia sholat di luar waktu. Maka disebutlah sholat koda. Nah kalau dikatakan hukumnya. Hukumnya wajib. Wajib. Bayar mengkodo. Segera. Kalau mau ditanya kapan bagusnya. Lakukan di waktu segera. Yang perlu digaris bawahin adalah gak boleh disengaja. Inilah hebatnya sholat. Tidak boleh ada ketentuan untuk meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun. Kalau memang terlewat maka bayar. Karena ada seseorang nih. Buat pembelajaran buat kita aja ya. Lagi operasi di Korea. Gak bisa wudhu. Saya nanya sholatnya gimana. Iya nih gak bisa sholat. Jadi saya iktifar-iktifar aja. Astagfirullahaladzim. Gak bisa. Gak bisa. Gak boleh sholat. Oh tidak bisa. Gak bisa. Baiklah kalau begitu. Masya Allah. Jemaah. Ya. Sekarang gantian dong saatnya jemaah. Untuk bertanya kepada guru-guru kita. Karena sekarang kita mau masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Angkat tangan ya Bu. Siapa yang mau bertanya. Coba angkat tangan. Wow yang paling caem deh nih. Pake kacamata. Cantik banget Bu. Luar biasa. Silahkan Bu. Pake kacamata hitam. Duduk di pinggir. Jatuh nanti. Oke. Bismillah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majis Taklim Nurur Falah. Berbes. Ibu dengan ibu siapa? Dengan ibu Muti. Oke. Mau nanya sama siapa Bu? Bertanya kepada Bunda Tuti. Silahkan. Pertanyaannya Bu. Tanyaannya. Ya. Bunda Tuti. Apakah benar. Waktu sholat terbaik. Yang kita laksanakan. Sebelum sholat duha. Oh sholat duha. Sholat subuh kali Bu. Sholat subuh. Sholat sunnah. Ya. Kobliyah ya. Ya. Dan apa kemuliaannya Bunda Tuti. Baik. Masya Allah pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Muti. Bagus. Bunda Uti. Ya. Namanya Bunda Uti. Makasih Bunda Tuti. Sama insya Allah. Bunda Uti namanya. Muti. Bunda Muti bertanya kepada Bunda Tuti. Ya. Sama-sama Uti. Sampai derdek sendiri kalau kata orang Jawa ya. Ya. Kemuliaan sholat sunnah dua rekaat sebelum sholat subuh itu apa Bunda? Masya Allah. Terima kasih Kak Caca. Mohon izin. Habib Uthman. Ustadz Maulana. Dan guru-guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melaksanakan sholat subuh. Itu kalau bisa sebelum sholat subuh itu kita melaksanakan sholat sunnah dua rekaat sebelum sholat subuh. Ya. Kalau kita mendengar atau mengetahui penjelasan dari salah satu hadis nabi yaitu. Rokat al-tajiri khairun minat dunya wa mafiha. Apa artinya? Bahwa sholat dua rekaat sebelum menjelang subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ibu dunia indah apa tidak? Indah. Laut indah. Indah. Langit indah. Indah. Matahari indah. 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 Semua jamaah di rumah juga indah. Semua keindahan yang ada di dunia ini itu lebih baik daripada kita tidak melaksanakan sholat dua rekaat. Tapi nah ini masalahnya terkadang kita ngantuk. Ya bu. Kalau kita udah biasa bangun malam misalkan sholat tahajud sampai subuh. Di saat menjelang detik-detik adhan subuh itu syetan biasanya suka nemplok. Ya bu. Kadang-kadang malah ngantuk padahal tinggal sedetik lagi, semenit lagi, selangkah lagi. Aduh itu hawanya syetan. Tahu-tahu mata kita seperti ditarik-tarik. Padahal udah mau dengar adhan. Eh tiba-tiba kita ketiduran. Gak dapatlah itu. Kalau bangunnya nanti pas udah ketiduran jam 6 atau jam 7. Bagusnya kapan kita menjelang subuh ya kita dengarkan adhan. Dan setelah adhan langsung kita sholat dua rekaat dulu. Namanya sholat sunah qobliyah subuh. Nah kalau kita melaksanakan dua rekaat sholat sunah sebelum sholat wajib yaitu sholat subuh. Itu keutamaannya bagaikan lebih indah, lebih mulia daripada langit dan bumi dan seluruh isinya. Ibu pengen gak diberikan kebaikan oleh Allah? Sedikit apa banyak? Pengen diberikan kemuliaan oleh Allah? Sedikit apa banyak? Banyak. Masya Allah makanya kita dawamkan. Usahakan sebisa mungkin. Makanya kalau mau tidur jangan malem-malem. Ini mah malem-malem tidurnya jam 12. Masih aja liat tiburan di handphone. Kenapa ini kok susah tidur? Kalau kita susah tidur, tidurnya kemaleman khawatir. Nanti bangun malamnya kesiangan apalagi tidak sampai sholat subuh. Nah inilah ayo kita biasakan sholat sunah kobliyah karena itu pahalanya lebih indah, lebih banyak daripada dunia dan seluruh isinya. Begitu Kak Ceca. Masya Allah tabarakallah. Dan bener ya Bunda ya? Baginda Rasul yang udah dijamin surganya aja. Masih melaksanakan sholat sunah. Tidak pernah meninggalkan sholat sunah dua rekaat sebelum subuh. Ya subhanallah. Kita ini yang belum tahu ini nasibnya kok berani-berani ya? Masya Allah terima kasih Bunda luar biasa. Menjadi pengingat buat kita ya. Mungkin buat jamaah yang hari ini belum melaksanakan sholat sunah dua rekaat sebelum subuh. Insya Allah besok langsung deh diniatkan mulai dari hari ini. Ustaz Molana. Pasti ada. Pasti mau ada informasi penting. Iya. Kenapa sih Ustaz ada apa Ustaz? Ini mau ajak nih kepada semua jamaah dimanapun berada. Yuk ada nih CTR Sepondesen yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin berkontribusi untuk meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara mesken kiris CTR Sepondesen di bawah ini. Ini bisa menjadi rutinitas kebiasaan kita sedekah subuh. Iya. Insya Allah Ustaz mau kemana sih? Mau ngajakin lagi nih. Yaudah deh. Waktu terbaik buat sholat. Oh iya deh. Kalau gitu jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mata Hauptbahn conversationovan. Ustaz nobi atas nan問題. Ma�로 hatim. Wahah.